Femmes, kalian tahu hidangan khas Mertawi ini? Kenalin ya, ini namanya gabus pucung. Nama gabus pucung karena terbuat dari ikan gabus dan pucung alias kluwak sebagai kuahnya. Femmes, gabus pucung adalah sejenis makanan berkuah berwarna hitam. Cita rasanya sangat khas karena campuran kluwak. Kini bahan utama dari ikan gabus semakin jarang dijumpai, Femmes. Maklum, habitat ikan gabus di Jakarta sudah semakin sempit. Kalau sekarang gabus pucung banyak dijumpai di pinggiran Jakarta, misalnya Bekasi, Bogor, atau Depok. Kali ini kita nikmati gabus pucung betawi di salah satu warung di Mampang Indah, kota Depok. Warung ini juga menjual aneka macam kuliner khas betawi yang udah jarang kita jempai di Jakarta. Misalnya semur jengkol, sayur asem, dan pecak burame. Rasanya dijamin enak dengan resep original masakan betawi yang masih terjaga. Soal harga juga gak bikin kantong jebol tuh, mulai dari 10 sampai 90 ribu rupiah per porsi. Uniknya lagi, ornamen warung memiliki konsep rumah betawi. Jadi cocok buat foto kekinian, Femmes. Hehehe. By the way, warung gabus pucung sudah ada sejak tahun 2013. Penamaan warung ini diambil karena kuliner ini semakin sulit ditemukan. Supaya tidak punah, akhirnya diambil nama warung gabus pucung. Menu gabus pucung di sini bisa dibilang juara, Femmes. Gak cuma rasa, kotongan ikan gabusnya juga gede banget. Femmes, bumbu yang dipakai untuk membuat gabus pucung ada dua jenis. Yakni bumbu rendaman ikan gabus dan bumbu saus pucung, Femmes. Sebelum diolah, bersihkan dulu ikan gabus, Femmes. Oh iya, ikan gabus adalah jenis ikan yang hidup di air tawar dan berlumpur. Saat musim kemarau, ikan gabus memiliki kebiasaan mengubur diri di dalam lumpur sampai tempat itu berair kembali. Setelah bersih, ikan gabus dipotong menjadi beberapa bagian. Kalau di warung gabus pucung ini, biasa dipilih ukuran besar kayak gini. Untuk memberikan ketebalan pada daging ikan tersebut dan agar kadar album ini yang menguntungkan bagi manusia itu maksimal. Karena kadar album ini bagus sekali untuk pacar orang operasi, untuk proses penyembuhan, dan banyak lagi manfaat bagi manusia yang mengkonsumsi gabus tersebut. Selain rasanya enak, Femmes, ternyata ikan gabus bermanfaat untuk kesehatan tuh. Sekarang tinggal buat bumbu rendaman aja, Femmes. Bumbu ini dibuat dari kunyit dan jeruk nyipis. Selain menciptakan rasa gori, bumbu ini bisa menghilangkan bau amis ikan gabus tuh. Pastikan seluruh bagian ikan gabus terendam bumbu supaya hasilnya maksimal. Semakin lama direndam dengan bumbu, maka makin enak rasanya. Kalau udah nggak sabar sih, cukup rendam selama setengah jam saja. Kalau udah gini, tinggal goreng dengan api kecil supaya teksturnya crunchy di bagian luar dan matang sempurna di bagian dalamnya. Oh iya, Femmes, gabus pucung sebenarnya ada tiga versi lho. Ada ikan yang dibakar, digoreng, dan direbus dengan kuah bumbu pucung secara langsung. Rasa semuanya tetap enak kok. Tapi kalau mau ada crunchy ketika dimakan, pilih ikan gabus yang digoreng saja ya. Oh iya, Femmes, yang perlu kalian tahu nih, kuliner Betawi ternyata hasil dari campuran budaya Eropa, Yonghoa, Arab, India, dan Melayu. Pengaruh budaya Cina karena biasa mengolah ikan. Rempah berasal dari Timur Tengah, India, dan Melayu. Sedangkan kue dan daging sapi dari bangsa Eropa. Nah, kalau gabus pucung, perpaduan budaya lokal Betawi dengan Cina, Femmes. Femmes, maklum, dulu ikan gabus dan pohon pucung banyak ditemukan di Jakarta. Ketika itu, ikan mas dan mujahir harganya terbilang mahal sih. Jadi warga Betawi memilih ikan gabus yang dulu dianggap hama. Femmes, gabus pucung termasuk dalam kuliner khas Betawi yang biasa disajikan dalam tradisi nyorok atau mengantarkan makanan. Gabus pucung kemudian dimasak untuk diberikan kepada orang tuanya menjelang bulan puasa, lebaran, atau pengikat tali siraturahmi.